Mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bukit Unggasan Jimbaran, Badung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhajir Effendi, terdecak kagum. Menteri yang saat ini juga menjadi Ketua Panitia Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR, menjelaskan GWK merupakan karya anak bangsa sebagai penanda karya Adiluhung yang berkembang di Bali, karya monumental ini melibatkan tenaga kerja yang terampil dengan pengerjaan presisi tinggi yang melibatkan hingga 12 seniman dan seribu tenaga kerja tanpa adanya kecelakaan. Pihaknya menegaskan hal tersebut berarti tenaga kerja Indonesia tidak kalah profesional dari segi estetika, teknologi dan juga konstruksi. Ini sangat mentajubkan karya anak bangsa yang memberikan semacam tetengar atau penanda betapa adiluhung dari budaya, khususnya budaya yang berkembang di Bali ini. Dan ini saya kira suatu karya yang paling monumental ya untuk dalam sejarah Indonesia Konton Powerer. Kunjungan pada Sabtu lalu sebagai persiapan GPDRR yang akan digelar pada Mei 2022 mendatang, di mana delegasi dari 193 negara akan diajak mengunjungi patung setinggi 121 meter ini yang merupakan patung tertinggi ketiga di dunia. Setelah The Spearing Temple Buddha di China yang tingginya mencapai 153 meter dan Laikyun Sekya Buddha setinggi 135 meter di Myanmar.